Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel Tero Media Kali ini kita akan review hasil stack pitonia ya Yang minggu kemarin saya bikin tutorialnya Cara perbanyakan pitonia Dengan cara stack batang ya Stack batang itu dengan cara kita potong ini Potong batang pitonia ini Nah kemarin kita udah bikinkan tutorialnya Nanti video sebelumnya Saya ini ya Saya lampirkan di deskripsi Video nya bagaimana cara Atau proses Perbanyakan pitonia dengan cara stack batang Nah kita potong di bagian sini Terus langsung kita propagasi Baik untuk cair dan padat Kemarin saya ada dua metode Dengan metode propagasi padat dan propagasi cair Oke hari ini Udah seminggu Udah seminggu lebih Saya mau review hasilnya gimana Berhasil atau tidak Tonton terus videonya Dan simak terus videonya Sampai selesai Oke Nah ini hasilnya Nah ini hasilnya Kemarin saya kan ada bikin Tiga ya Tiga anakan Yang Yang dua Pakai media Media tanam Tanah, sekam, dan pupuk kandang Ini alhamdulillah sudah normal ya Sudah hidup Karena kalau pitonia ini Sangat jelas Kalau dia Mati Atau gak berkembang Daunnya ini layu Daunnya ini layu Lemah Jadi gak mungkin Seperti ini bentuknya gitu Ini yang pertama Terus ini hasil yang kedua Nah ini alhamdulillah Juga sudah berhasil Sudah sehat ya Ini buktinya Dengan Ini Mengeluarkan Tunas baru Bukan tunas Mengeluarkan daun baru Nah ini Kemarin memang Sudah ada daun baru Ini cuma masih kecil Dan ini kan jadi lebih besar Artinya dia berkembang Dan artinya Dia hidup ya Yang kedua Yang kedua juga berhasil Terus yang Dengan metode Propagasi Cair Nah ini Dan ini Teknik dengan Medi airnya juga Alhamdulillah Berhasil ya Ini daunnya juga Sehat Ini keras Dia gak layu Pitonia itu sangat Sensitive Dan sangat Apa ya Dia mudah layu Kalau memang dia Gak cocok Atau Mau mati gitu ya Kalau dia mau mati Biasanya layu Ini lemah Ini lemah daunnya Kayak daun Habis dipotong Terus kita biarin Gitu aja Nah seperti itu penampilannya Oke kita Lihat Nah ini akarnya Akarnya udah banyak ya Oke saya keluarin aja Biar buktinya Ini ada ini Nah ini Alhamdulillah Udah berakar Udah banyak akarnya Jadi cepat mana Antara Pakai Media air Atau media tanah Itu sama aja Sepertinya Cuman Untuk perakaran Sepertinya Lebih Banyak Metode Dengan propagasi Cair Dengan media air Ini terbukti Akarnya udah Banyak banget Nah Ini Nah ini Sudah siap Untuk kita tanam Di media padat ya Seperti yang Dua tadi Dua tadi kan Udah Di media Udah kita tanam Di media Tanam Nah ini contohnya Tadi Dia udah sehat Ini Jadi Kedua-duanya Bisa ya Kedua-duanya Sama Sama cepatnya Pertumbuhannya Normal Nah ini tadi Nah ini tadi juga Sehat Semuanya Jadi untuk Ini tips aja Buat Sobat hobi semua Yang Menggunakan Propagasi Cair Itu Usahakan Air Di Dalam Kemasannya Saya kan kebetulan Menggunakan botol bekas Botol bekas Minuman Itu Usahakan Selalu Diperiksa Setiap hari Kondisi airnya Kondisi air Dalam artian Kapasitas airnya Karena Ini setiap hari Dia Airnya ini Pasti berkurang Dia pasti berkurang Dan itu harus dijaga Kestabilannya Dia harus tetap penuh Karena Kemarin Saya juga Sempet Lupa Kalau saya punya Ada Propagasi Cair Saya lupa Ngontrol Dan ternyata Airnya sudah sampai Sini Sudah sampai Sini Batasnya Dan ini Menggantung Tanamannya Menggantung Dan akhirnya Layu Tapi Alhamdulillah Saya isi lagi Saya penuhin Dan Alhamdulillah Kembali normal Jadi harus Selalu Di ini ya Dijaga ya Kondisinya Kondisi airnya Karena dia Setiap hari Pasti berkurang Saya cek Ini Setiap hari Saya isiin terus ya Saya tambahin terus Jadi sehari itu Kurang Airnya Nyusut itu Segini Itu sudah pasti Setiap hari Pasti berkurang Segini Jadi setiap hari Selalu diisi Kalau untuk Media padat Atau pakai Media tanam Ini Cukup Dua hari Atau tiga hari Sekali aja Disiram Disiramnya pun Tidak terlalu banyak Pakai Hand spray Itu aja Atau pakai Semprotan Itu Karena Pitonia memang Tahan Terhadap Media lembab Sangat lembab Medianya Kalau langsung Ke air ini Dia justru Lebih bagus Cuman Kalau media tanam Kalau terlalu lembab Dia akan mati Karena akar Cepat busuk Nah itu anehnya juga Saya juga Bingung Kenapa Kalau langsung Dikasih air ini Malah Akarnya berkembang Cuman Kalau Media tanam Pitonia ini Terlalu basah Terlalu Sering disiram Setiap hari Disiram Itu justru Akan Membusukkan Akarnya Tips yang kedua Jadi Untuk Sobatobi semua Yang mempunyai Tanaman Pitonia Itu penyiraman Cukup Dua hari Atau tiga hari Sekali Jadi tergantung Kita lihat juga Tergantung Media tanamnya Kalau memang Sudah terlalu kering Bisa disiram Dua hari Sekali Tiga hari Sekali pun aman Kalau saya ini Tiga hari Sekali Karena berdasarkan Pengalaman Pengalaman Dulu saya juga Pernah Siram Siram setiap hari Seperti tanaman Yang lainnya Ternyata Mati Lampet laun Rontok Daunnya Rontok Dan martian Dia Membusuk Melayu Nah ini Yang Kedua Kemarinya Tiga Satu Dua Tiga Nah ini Alhamdulillah Sudah Tubuh Semua Dan berhasil Semua Oke Mungkin Seperti Hobbis Yang belum Simak Videonya Tutorialnya Cara Perbanyakan Pitonia Ini Di video Sebelumnya Nanti Saya Kasihkan Di link Deskripsi Dan Di Tampilan Akhir Video Ini Nanti Juga Saya Lampirkan Jadi Biar Tahu Prosesnya Dari Awal Ini Saya Review Hasilnya Yang Sudah Sudah Jadi Sudah Berhasil Ini Sudah Berakar Oke Sobat Tobi Semua Yang Baru Nemu Channel Tedom Media Bisa Di Subscribe Dulu Di Like Di Comment Dan Di Share Di Media Sosial Nya Share Katanya Oke Kalau Ada Pertanyaan Seputar Pitonia Bagaimana Perbanyakannya Saya Menggunakan Metode Dua Metode Propagasi Cair Sama Propagasi Padat Jadi Kalau ada Pertanyaan Seputar Perbanyakan Pitonia Ini Bisa Di Isi Di kolom Komentar Oke Sampai Disini Aja Dulu Perjumpaan Kita Kita Review Hasil Stek Batang Pitonia Oke Berjumpa Kembali Di Video Berikutnya Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa